musik nah teman-teman untuk membuat tempe orang ini bahan utamanya yaitu tempe aku pakai 400 gram kemudian kacang tanah yang sudah digoreng 100 gram kemudian ada bawang merah 6-7 butir bawang putih 4 butir cabai merah keriting sesuai selera 2 lembar daun jeruk dibuang bagian tengahnya 3 lembar daun salam 1 batang serai dan lengkuas kurang lebih sekitar 3 cm itu digeprek kemudian gula merah 2 sendok irisan gula merah 1 sendok gula pasir dan perasan air asam langkah awal kita potong tempe menjadi irisan kecil-kecil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan untuk potongan yang dirasa agak besar kalian boleh potong menjadi ukuran lebih kecil lagi sekarang potongannya sudah selesai kita kesatkan terlebih dahulu sekarang tercapai kita iris-iris kecil-kecil saja ini kalian mau iris memanjang juga bisa ini aku iris bulat-bulat saja kita iris sembarangan dengan bawang putih agar lebih mudah dihabiskan semuanya dengan bawang putih beri sedikit minyak sekarang bumbunya sudah halus kita pisahkan terlebih dahulu panaskan minyak kurang tempe dengan api sedang sampai dia benar-benar light crispy yang lepas sambil diaduk yang lepas sambil diaduknya tulis bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan panaskan minyak selamat menikmati dan sampai jumpa di bawang putih yang sudah dihaluskan dan sampai jumpa di bawang putih yang sudah dihaluskan masak sebentar kemudian masukkan air asa masakkan air dan sampai jumpa di bawang putih yang sudah dihaluskan dan sampai jumpa di bawang putih yang sudah dihaluskan dan sampai jumpa di bawang putih yang sudah dihaluskan kemudian tuangkan tepe yang sudah kita goreng dan sampai jumpa di bawang putih yang sudah dihaluskan dan sampai sampai jumpa di bawang putih yang sudah dihaluskan lalu kita aduk sampai rasa lalu kita aduk sampai rasa itu bumbunya harus jadi karamel ya terus tunggu dingin baru kalian masukkan ke toples jadi dia bisa tahan lebih lama nah teman-teman sekarang tempe oreknya sudah jadi dan siap dihidangkan selamat menikmati